Intro Untuk musim haji pada bulan Juli 2019 mendatang, Batam akan memberangkatkan sebanyak 580 orang calon haji. Jumlah ini terbilang turun dibanding tahun lalu yang mencapai 600an orang. Untuk setiap kabupaten dan kota di Kepri, jumlah pendaftar setiap tahunnya akan berbeda-beda. Sedangkan kuota calon haji yang akan diberangkatkan dari Provinsi Kepulauan Riau masih sama dengan tahun lalu dan sesuai dengan kebijakan dari pemerintah Arab Saudi, yaitu sebanyak 2033 orang. Sementara untuk daftar tunggu saat ini diketahui sudah mencapai 8.000 lebih. Berdasarkan daftar tunggu tersebut, calon haji yang mendaftar di tahun ini akan diberangkatkan pada tahun 2035 mendatang. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Erizal Abdullah, mengatakan pelayanan haji di tahun ini jauh lebih baik dengan indeks kepuasan jemaah mencapai angka 85 lebih. Beberapa inovasi terbaru juga diterapkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah. Sampai sekarang jumlah pendaftar haji setiap harinya berkisar antara 10 hingga 15 orang. Di Provinsi, saya dengar sudah sampai 2033. Saat ini umat Islam yang berusia 12 tahun sudah bisa ikut masuk daftar tunggu haji. Pendaftar cukup membawa data diri dan menyiapkan uang deposit sebesar 25 juta rupiah. Sisa biaya perjalanan haji ini bisa dicicil saat akan berangkat ibadah haji sesuai dengan jumlah ongkos yang ditentukan nanti. Untuk besaran ongkos haji 2019, sampai saat ini masih menunggu keputusan pusat yang diputuskan paling lambat 3 bulan sebelum keberangkatan. Biaya keberangkatan melalui embarkasi Batam termasuk murah bila dibandingkan daerah lain. Tahun lalu jemaah hanya membayar sebesar 34 juta rupiah. Dari Batam ke Pelawan Riau, Andri Sofian melaporkan.